Film bertema hacker satu ini dirilis pada tahun 2016 silam dan disutradarai oleh Akan Setayev. Selain film Muamai, No System is Safe sebagai salah satu film bertema hacker terbaik, film berjudul hacker ini juga tak kalah seru dari segi alur ceritanya. Bagaimana kisahnya? Gak perlu berlama-lama lagi, ini dia rekap alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang direktur bank federal. Dia sedang berada di dalam mobil menuju kantornya. Ketika keluar dari mobilnya, terlihat dia sedang dikejar oleh wartawan yang menanyai tentang masalah keuangan. Di sisi lain, terlihat sekelompok orang yang berada di depan komputer tengah mengawasi direktur bank itu. Ketika hendak masuk ke dalam kantor, tiba-tiba secara mengejutkan direktur bank tertembak. Para kelompok orang di depan komputer ini pun segera menyebarkan berita tentang hal tersebut. Karena berita tewasnya direktur bank federal telah menyebar, terlihat pasar saham yang tiba-tiba anjlok. Dan ternyata mereka semualah yang merencanakan kejadian itu. Di sini terlihat dua orang yang pergi dari ruangan itu dan masuk ke dalam mobil. Dan tiba-tiba terlihat dua orang menghampiri dengan menggunakan topeng. Pria bernama Alex pun ditarik keluar dan tidak lama terlihat dia telah masuk ke dalam penjara. Film pun flashback memperlihatkan 15 tahun sebelumnya tentang keluarga Alex. Mereka adalah keluarga imigran kecil dari Ukraina menuju Kanada untuk sebuah kehidupan yang baru. Mereka tinggal di sebuah kota kecil yang ada di London. Harapan semua imigran tentang hidup yang enak tidak sesuai harapan. Keluarga ini mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Alex yang terlihat masih kecil, di sini dia tidak mempunyai banyak teman. Hanya sebuah komputer milik ibunya yang sebagai hiburannya. Dia bisa mengakses semua informasi yang ada di internet. Dia membuka situs untuk belajar kode program. Dan itu yang memacunya untuk bisa kuliah. Karena dia sangat ingin kuliah, dia harus menabung untuk kuliahnya sendiri. Karena sangat tidak mungkin jika mengharapkan dari kedua orang tuanya. Untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, dia pun mulai melakukan klik iklan yang ada di internet sebagai pemasukannya. Dan trik ini dilakukan dengan mengubah alamat IP di komputernya agar bisa dengan mudah mengumpulkan banyak klik dari iklan tersebut. Tidak lama, dia pun mendapatkan cek pertamanya atas seribu klik dan dibayar 20 dolar. Dia terus mengasah kemampuan dan mempelajari cara kerja dunia. Terutama dunia keuangan. Alex mempelajari tentang kerentanan sistem. Tak lama, dia pun mendengar kedua orang tuanya yang bertengkar. Dia melihat ke bawah dan memutuskan untuk pergi ke kedai kopi. Di sini terlihat sebuah berita di televisi tentang sebuah serangan cyber yang dilakukan oleh kelompok hacker yang ada di dark web yang dipimpin oleh Zed. Setelah itu, Alex pun kembali ke rumahnya. Di sana, ibunya sedang menangis. Alex mendekat dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ibunya menunjukkan sebuah surat dari bank yang berisi tentang pemecatan ibunya. Dia khawatir kalau tidak bisa membayar tagihan bulanan, maka rumah mereka akan disita. Alex pergi ke kamar dan memberikan semua uang yang telah dia tabung untuk kuliah. Dia memberikan uang itu kepada ibunya untuk membayar tagihan dari bank sehingga rumah mereka tidak akan disita. Di sini, Alex sangat kesal karena bank telah memecat ibunya. Uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun untuk kuliah akhirnya habis untuk membayar rumah mereka. Dan dia harus memulai dari awal lagi. Dia kembali mencoba mencari uang lewat internet dan membuka situs dark web. Sebuah kelompok hacker online yang belakangan sering dibicarakan di televisi. Tapi ternyata untuk masuk ke sana membutuhkan sebuah persyaratan, yaitu harus mencuri sebuah kartu kredit. Di sini, Alex mencuri data dari teman sekolahnya yang menggunakan kartu kredit dari ayahnya. Alex pun membocorkan data itu ke dark web. Alex bertanya kepada salah seorang dari dark web tentang bagaimana cara mendapatkan uang. Orang yang ada di dark web menyuruh Alex untuk menjual laptop ilegal yang dikirimkan lewat paket. Dia harus menemukan pembeli yang cocok. Dan Alex pun mulai menjual barang ilegal yang dikirim oleh seseorang yang ada di dark web. Dalam sebulan, dia berhasil mengumpulkan banyak uang untuk kuliahnya kembali. Karena Alex telah memiliki bekal yang cukup, Alex pun berpamitan kepada orang tuanya dan pergi ke kota untuk kuliah. Di sana, dia menyewa sebuah apartemen. Dalam situs dark web, Alex yang sudah naik pangkat, kini dia dapat membeli sebuah kredit kart yang digunakan untuk membeli barang mewah di pasar gelap. Dia pun akhirnya membeli jam tangan Rolex dan mencoba menjualnya kembali di sebuah toko perhiasan di Chinatown. Tapi di sini, dia tidak berhasil menjual satu pun dari jam itu. Dari luar toko, terlihat seseorang yang menghampirinya. Dan orang ini bernama Sai. Sai ingin mencoba menjualkan jam tangan milik Alex ke toko yang menolaknya tadi. Dan dia menginginkan jatah 30% jika berhasil menjual jam tangan milik Alex. Sai pun masuk ke dalam toko dan menjualkan jam Alex yang dia sendiri tahu kalau itu merupakan jam tangan curian. Dia menawarkan ke penjual toko dan keluar dari pintu belakang. Alex menanyakan bagaimana Sai dapat melakukan itu. Sai berjanji akan mengajarinya kalau Alex memberi tahu bagaimana cara mendapatkan jam tangan itu. Mereka berdua pun akhirnya bekerjasama untuk menjual barang gelap kepada beberapa pelanggan. Tingkat cerita, akhirnya mereka berdua mendapatkan begitu banyak uang dari hasil penjualan barang gelap tersebut. Di sini kembali ke sim di mana Alex yang berada di dalam penjara. Dia meminta untuk 5 menit menggunakan internet, namun tidak digubris oleh penjaga di sana. Kembali ke waktu sebelumnya, di sini Alex mengurungkan niatnya untuk pergi kuliah. Dia ingin melakukan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Jadi dia pun kembali menelpon Sai. Alex ingin memberikan pelajaran kepada bengkir yang korup. Sai mempunyai relasi di berbagai layanan dan dia meminta para temannya untuk memfoto kartu kredit pelanggan mereka. Sai pun mengajak Alex ke tempat Stripe Club milik temannya. Di sana temannya memberikan sebuah kartu kredit yang tidak terbatas. Mereka berniat menggunakan kartu kredit tersebut sekali saja karena terlalu beresiko untuk menggunakannya berulang kali. Mereka pun melancarkan aksinya dan berhasil mengambil uang yang ada di kartu itu dan berlanjut pergi ke pesta. Nah pagi harinya, Alex mempunyai ide untuk membalas dendam kepada bank yang telah memecat ibunya. Dan dia meminta bantuan Sai untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu. Mereka berdua pun berangkat menuju bank internasional Kanada. Alex akan berpura-pura sebagai nasabah baru. Alex pun mendatangi salah satu customer service. Tidak lama setelah mengobrol, dia berpura-pura menjatuhkan pulpen yang ada di sana. Alex pun memasang sebuah flash disk di komputer tersebut. Tidak lama, komputer pegawai itu pun mengalami gangguan. Alex bergegas pergi dan mengatakan kalau akan kembali lagi nanti. Ketika dia keluar dari bank, keamanan bank pun memintanya untuk kembali karena ada masalah keamanan. Sai yang mengejarnya ikut ditangkap oleh pihak keamanan bank. Di sini, Kurtis, kepala keamanan bank pun datang. Dia menyuruh Sai untuk keluar dari ruangan itu. Dia menunjukkan flash disk milik Alex dan menanyai dari mana dia mendapatkan itu. Alex sempat tidak ingin membocorkan tentang dari mana dia mendapatkan flash disk itu. Karena Kurtis mengancam, dia akan melaporkan Alex ke polisi. Alex pun akhirnya berbicara. Alex mengatakan tentang kerentanan sistem di bank tersebut dan celah yang mudah dimasuki oleh virus. Tidak lama, Sai yang menunggu di luar akhirnya bisa melihat Alex yang keluar tanpa ditahan. Secara tidak terlihat, di sini mungkin Alex telah membocorkan seluk-beluk mengenai Dark Web kepada Kurtis. Makanya Kurtis dengan mudah membebaskan Alex. Dan Kurtis sepertinya memiliki rencana terhadap Alex. Di sisi lain, terlihat Kurtis sedang menawari sebuah pekerjaan ke narapidana perempuan. Narapidana perempuan ini bernama Kira. Dan Kira terpaksa menerima pekerjaan dari Kurtis. Karena dia ingin catatan kriminalnya dihapus. Hmm, si Kurtis ini memang memiliki rencana terhadap Alex dan terutama tentang Dark Web. Di sisi lain, Alex yang berada di rumah, dia mendapatkan banyak sekali pesan dari Dark Web. Dan terlihat senang ketika Z memberikan like kepadanya. Pagi harinya, Sai memberikan kencan kepada Alex lewat Dark Web. Ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Malam harinya, mereka pun bertemu. Dan perempuan yang didatangi Alex ini adalah Kira. Di sini, mereka pun berbincang. Tidak lama, Sai pun menelpon dan memberitahu Alex untuk mengajak Kira membantunya. Alex pun menanyakan kepada Kira apakah dia mau bergabung dengan mereka. Mereka bertiga pun berkumpul di rumah Alex. Kira menunjukkan sebuah alat untuk mencetak dan mencuri info dari kartu kredit. Selain itu, dia juga mengajari seluk-beluk tentang Bitcoin. Tak lama, mereka bertiga pun mulai melancarkan aksinya. Mulai dari membeli perhiasan hingga mobil sport menggunakan kartu kredit curian. Seiring berjalannya waktu, Kira melakukan inisiatif menjual jam tangannya seorang diri. Sai mencurigai Kira karena dia bisa menjual semua barangnya dengan cepat. Kira hanya menjawab kalau dia dibantu oleh pamannya yang memiliki banyak koneksi bisnis. Bahkan ketika menjual Ferrari, Kira dapat menjualnya dengan mudah. Dan di sini kecurigaan Sai kepada Kira semakin besar. Sai pun bertanya kepada Alex kalau Kira dapat menjual semuanya sendiri, kenapa dia membutuhkan mereka berdua. Alex pun mengatakan kepada Sai kalau dia hanya cemburu kepada Kira karena dapat menjual semua dengan mudahnya. Setelah melakukan penjualan itu, Kira berbicara kepada Alex dan mengajaknya untuk pindah ke Hongkong. Kira berniat meninggalkan Sai sehingga mereka berdua bisa membuat percobaan baru. Tapi Alex mengatakan kalau dia tidak dapat meninggalkan Sai sendiri. Sai yang sedang tidur pun mendengar percakapan mereka berdua. Di hari berikutnya, mereka melakukan perdagangan barang gelap dengan orang yang lebih besar. Sai yang ikut dalam transaksi itu merasa cemas karena tidak mengetahui dengan siapa dia bertransaksi dan menganggap semua hal ini terlalu beresiko. Ketika hendak melakukan kesepakatan, terjadi keributan antara Sai dan Kira yang berakibat batalnya kesepakatan dengan para pembeli. Kira pun pergi dan marah kepada Sai karena mengacaukan transaksinya. Nah malam harinya, mereka berada di apartemen Alex. Tak lama mereka melihat polisi yang sedang mengecek truk mereka. Karena polisi telah mengintai mereka, Alex berencana untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sai mengatakan bagaimana kalau pergi ke Hongkong. Mereka pun pergi dan menyewa sebuah apartemen di sana dan kembali melancarkan aksinya. Hingga pada suatu saat, kartu kredit curian mereka ketahuan oleh pemilik toko. Mereka bertiga berlari sebelum polisi datang. Malam hari di dalam apartemen, ketika mereka mencari pembeli baru, Sai mengajak mereka untuk merayakan sesuatu untuk ulang tahunnya. Mereka bertiga pergi ke klub malam. Lagi asik-asiknya joget, Sai pun akhirnya berkelahi dengan pria yang ada di tempat tersebut. Hingga pada akhirnya, Sai dan Alex mendekam di kantor polisi Hongkong. Tak lama, Kira pun menjamin mereka untuk dibebaskan. Ketika ditanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab kalau pamannya yang menolong mereka. Pagi harinya, Kira yang sedang bersama dengan Alex mengutarakan idenya tentang perampokan sebuah ATM. Tidak lama, Sai pun datang dan memberikan beberapa uang hasil dari penjualan barang yang dia lakukan. Dia melakukan pembelian dan menjual kembali barang seperti yang dilakukannya ketika di Kanada. Sai memberitahu kalau dia menggunakan kartu kredit yang tidak terbatas. Alex yang mengetahui hal itu pun marah kepada Sai karena mereka sudah berjanji untuk tidak menggunakan kartu itu lagi. Dan Sai menggunakan kartu kredit itu tanpa penyamaran sama sekali. Alex pun mengusir Sai dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Sai pun pergi meninggalkan mereka. Di hari berikutnya, Kira dan Alex melakukan pencurian di ATM. Mereka menarik tunai dari semua ATM dan meninggalkan kartu nama bertuliskan Dark Web. Di televisi, terlihat berita tentang perampokan ATM di Hong Kong. Nah, di apartemen, terjadi perdebatan kecil antara Alex dan Kira. Kira ingin mengakhiri semuanya dan hidup damai. Sedangkan Alex tidak ingin semuanya terhenti. Karena Beng telah merampok orang tuanya dan mereka harus mendapatkan hukuman. Tiba-tiba, ada sebuah notifikasi di laptop Alex. Zed menghubungi Alex dan mengucapkan selamat atas keberhasilnya merampok ATM. Alex ingin melakukan pertemuan dengan Zed. Tapi Zed menolaknya. Tidak lama, Alex mendapatkan sebuah telepon. Yang sepertinya itu dari Zed. Pagi harinya, mereka berdua pergi menggunakan mobil menuju suatu tempat. Di sini, mereka berdua akhirnya bertemu dengan Zed. Zed terlihat seperti orang yang cacat dan duduk di korsi roda. Beberapa pertanyaan dilontarkan untuk mengetahui kenapa Alex ingin bertemu dengan Zed. Alex mempunyai sebuah rencana yang akan membuat banyak uang. Tapi di sini Zed tidak peduli dengan uang. Alex pun ingin meminta bantuan kepada Zed supaya rencana ini bisa berjalan. Zed mengatakan kalau dia tidak ingin suatu kesalahan. Karena apabila bekerja dengannya dan ada kesalahan, maka teman dan keluarga mereka akan dibunuh. Ketika mereka berdua keluar, Alex mendapatkan panggilan tidak terjawab dari Zed yang mengatakan kalau dia menyesal dan ingin bergabung kembali. Dan Zed menunggu mereka di hotel. Ketika Alex dan Kira sampai di hotel, mereka berdua melihat Zed yang sudah mati dibunuh di bak mandi. Yang ternyata Zed dibunuh oleh orang Kolombia yang mengetahui kalau kartu kreditnya dipakai oleh Zed. Kalau Zed tidak kembali ke hotel, maka Alex dan Kira lah yang akan dibunuh. Karena kejadian itu, mereka berdua pun pergi menggunakan pesawat terbang. Mereka berdua pergi dan melakukan pekerjaan bersama Zed. Di sini, Zed sudah mempersiapkan sebuah tim dan mereka tinggal menunggu perintah darinya. Kira kembali mengajak Alex untuk pergi setelah semua ini selesai. Di sini terlihat adegan seperti di awal film, di mana direktur bank dunia sedang menuju kantornya. Di sini, Kira terlihat sedang berbicara dengan seseorang dan sepertinya orang itu adalah Kortis. Kortis berniat untuk menangkap Zed dan menuntutnya untuk masalah perdagangan dan penipuan. Kira menginginkan dia dan Alex selamat, tetapi Kortis mengatakan kalau dia tidak akan bertemu dengan Alex lagi. Di sisi lain, terlihat Zed yang sedang menghubungi seseorang. Dia berniat untuk mengacaukan pasar saham. Di dalam kelompok ini, mereka tengah bersiap untuk melancarkan serangan kepada direktur bank federal. Kira sempat tidak ingin melakukan itu, tetapi Alex kembali meyakinkan Kira. Terlihat direktur bank federal yang keluar dari mobil dan tertembak. Tidak lama setelah kejadian itu, kelompok ini pun membuat sebuah berita mengenai tertembaknya direktur bank federal. Karena berhasil menjalankan rencananya, Zed pun membagikan uang kepada Alex. Di tempat lain, terlihat orang yang sedang berburu. Yang ternyata itu adalah direktur bank dunia yang asli. Dan yang tertembak ternyata adalah orang suruhan dari Zed yang mengakibatkan pasar saham menjadi anjlok. Ketika Alex dan Kira pergi dari tempat itu, dia diculik dan dibawa pergi dari sana. Dia terbangun dan berada di sebuah gedung dengan laptop yang rusak. Alex pun keluar dari tempat itu dan pergi menggunakan taksi. Di sini Alex mencoba menghubungi Zed dan Kira, tetapi sambungannya sudah terputus. Karena Kira pernah memberitahu Alex tempat yang akan menjadi pertemuan mereka kembali, Alex pun pergi ke Bangkok. Alex dan Kira pernah berjanji untuk bertemu di suatu tempat yang tidak mereka duga. Dia menunggu Kira setiap hari, tapi tidak pernah datang. Alex pun mencoba menghubungi orang tuanya, tapi tidak ada jawaban. Siang harinya, Alex pergi ke sebuah warnet. Dan untuk menyewa warnet tersebut, Alex menggunakan kartu kredit curian yang sebelumnya pernah dia gunakan. Ketika membuka situs dark web, ternyata situs itu sudah ditutup oleh pemerintah. Di sini, penjaga warnet menemukan kalau kartu kredit milik Alex tidak bisa digunakan untuk transaksi. Dan ternyata, kartunya adalah hasil duplikat. Penjaga warnet ini pun menelpon polisi. Sementara itu, Alex menemukan sebuah berita yang memberitakan tentang penangkapan Zed dan Kira. Diberitahu kalau Kira ditembak mati karena berusaha melarikan diri dari FBI. Alex tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tak lama, polisi pun datang dan menangkap Alex karena pemalsuan kartu kredit. Alex pun masuk ke dalam penjara di Thailand. Di sini Alex masih mempercayai kalau Kira belum mati. Itulah mengapa di awal film, Alex berusaha meminta akses internet selama 5 menit saja ke petugas penjara. Karena Alex ingin memastikan bahwa Kira masih hidup. Namun sayangnya, Alex tidak diberi kesempatan untuk mengakses internet di penjara. Dan setelah 2 tahun, Alex pun bebas dari penjara itu. Setelah keluar dari penjara, dia melihat Kira yang menjemputnya. Dan ternyata, Kira masih hidup. Anjali banget gak tuh? Ternyata berita yang ada di internet mengenai kematian Kira adalah hoax. Dan film pun selesai. Dan ya, film ini sebenarnya tidak memperlihatkan secara detail tentang hacking. Namun, lebih keseni memasukkan kartu kredit untuk bertransaksi. Tapi dari segi alur cerita, film ini cukup seru dan menarik untuk dinikmati. Itulah alur cerita dari film hacker yang dirilis pada tahun 2016. Jika kamu suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.